Halo guys, terima kasih atas sempat dan waktunya yang diberikan kepada saya Perkenalkan nama saya Loti Triu dengan posisi NIM 18 03 03 0040 Kelas A semester 6 jurusan Sosiologi Mata kuliah Sosiologi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Dari tugas yang diberikan yaitu untuk membuat tugas sebuah video Di sini videonya berupa video parodi Untuk menjelaskan suatu isi buku Di sini yang dijelaskan yaitu buku yang diambil yaitu buku BAP 8 Dimana bahwa buku BAP 8 memiliki topik yaitu gerakan sosial Di sini kita bisa tahu bahwa gerakan sosial adalah Ini sekumpulan orang yang membentuk kelompok untuk menyampaikan aspirasinya yang diinginkan Yaitu aspirasi yang mereka anggap bahwa itu aspirasi yang tepat Dan dapat membawa perubahan besar bagi wilayah Halo guys, di sini Pembuatan video yaitu video yang diberikan yaitu pembuatannya berupa video parodi Di sini untuk menjelaskan bagaimana gerakan sosial Dimana bahwa gerakan sosial ini adalah sekumpulan individu yang membentuk kelompok Untuk mendapatkan hasil yang sama atau tujuan yang sama Di sini kita bisa lihat bahwa sekumpulan ini bebek di sini bukanlah merupakan gerakan sosial Tetapi gerakan sosial ini berupa narasi-narasi yang penting untuk dapat diterima Baik, dari sini kita bisa melihat ada sekumpulan anak kecil yang sedang main game Di sini kita tidak bisa dapat disimpulkan bahwa perkumpulan ini adalah sebuah gerakan sosial Tetapi kita bisa lihat bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang ditujukan untuk menemukan hasil Yang memuaskan atau pemikiran-pemikiran yang logis untuk dapat membantu sesama Apabila perkumpulan seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai gerakan sosial Karena dimana kita bisa tahu bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang dibentuk untuk mendapatkan suatu argumen Yang dapat menciptakan suatu perubahan yang besar Jadi dari sini kita dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial ini memiliki dampak yang besar Dan dimana bahwa gerakan sosial ini adalah perkumpulan-perkumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama Sehingga membentuklah suatu keserasan untuk memaparkan hasil-hasil pemikirannya dan membulatkan menjadi satu tujuan Dan yang berikut guys kita bisa dapat ambil contoh lagi dengan permainan sepak bola yang dilakukan 3 orang anak disini Bahwa kita bisa lihat disini tidak dapat disimpulkan bahwa ketiga anak ini adalah sebuah perkumpulan individu yang membentuk suatu kelompok Dimana bahwa ini tidak terbentuknya gerakan sosial Karena kita bisa ambil kesimpulan bahwa gerakan sosial adalah sekumpulan orang yang melakukan suatu narasi untuk menyampaikan tujuan dan aspirasinya Yang dimaksudkan gerakan sosial disini adalah dimana bahwa kita bisa ambil contoh adalah ini RUU Cipta Kerja yang mengalami suatu hambatan dimana bahwa masyarakat tidak menetujuinya Sehingga ini membentuklah masyarakat yang tidak menetujuinya itu membentuk suatu kelompok untuk mengajukan aspirasinya bahwa ini apa yang diberikan oleh pemerintah itu tidak tepat Baik guys disini kita bisa lihat ada tiga orang yang sedang tawuran dimana kita bisa lihat bahwa disini tidak dapat disebutkan gerakan sosial karena disini tidak memiliki tujuan yang sama Dan gerakan sosial adalah dimana bahwa memiliki tujuan yang sama yang dapat menginspirasi banyak orang untuk melihat bahwa apakah ini tepat dan benar atau tidak Dari sini gerakan sosial adalah gerakan dimana perkumpulan orang yang melakukan suatu aspirasi Kita bisa melihat bahwa gerakan sosial disini tidak akan terpaku pada gerakan yang menghasilkan suatu hal yang positif Tetapi ada juga gerakan yang menghasilkan suatu hal yang negatif Kita bisa melihat contoh saja dengan ini kasusnya Ahok dimana bahwa disana kita bisa lihat bahwa kalau rekam jejaknya saja dia mengatakan bahwa dia tidak mencelani agama tertentu Tetapi karena ada sekelompok orang yang memberikan doktrin atau memberikan donatur kepada beberapa orang sehingga terbentuklah suatu gerakan sosial untuk menjatuhkan si Ahok tersebut Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tidak semua gerakan sosial ini dapat bermanfaat Dan ada beberapa segelinti orang juga yang mengatakan bahwa mereka melakukan gerakan sosial itu karena atas paksaan atau diiming-imingkan sesuatu dari donatur tersebut Jadi ini dapat dikatakan bahwa tidak semua gerakan sosial membawa perubahan Dan ada pun tujuan-tujuan disini untuk menciptakan suatu kesimpang siuran sehingga gerakan sosial ini tidak lagi tepat Tetapi gerakan sosial ini menyurumuskan seseorang ke dalam hal-hal yang berbau dengan sifat-sifat negatif Dan yang berikutnya kita bisa melihat bahwa beberapa orang mengatakan bahwa yang mereka ikut dalam gerakan sosial ini Mereka terkadang merasa menyesal karena apa yang mereka harapkan ini tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan Karena ada sekelompok orang atau donatur yang merasa senang karena hal yang dia inginkan itu dapat tercapai Walaupun dia mengeluarkan uang yang cukup banyak atau budget yang banyak tetapi dia tidak merasa diruhikan karena apa yang diinginkan itu dapat tercapai Contohnya lagi kita bisa lihat bahwa yang dilakukan ini demo untuk menentang uu cipta kerja Di mana kita bisa melihat bahwa ada mahasiswa yang kedapatan tertangkap oleh pihak berwajib dan diinterrogasi Di mana mereka menjawab bahwa mereka cuma ikut arus dalam demo tersebut tetapi mereka tidak mengerti apa makna dari uu cipta kerja Sehingga kita bisa lihat bahwa gerakan sosial ini tidak dapat diterbentuk karena dalam karakter yang tertangkap tersebut Karena kita bisa tahu bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang membawa perubahan dan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Itu mungkin sekian dari pemaparan materi saya, sekian dan terima kasih